Hai, kali ini gue akan membandingkan siapa yang akan menang jika siswa penuh waktu SMA Oya melawan Sano Rengokai dengan catatan semua anggota terlibat Oh iya, disini siswa penuh waktu akan gue sebut siswa biasa ya Lanjut Yang kita tahu, petinggi siswa biasa sangat banyak sekali Di kelas 3 ada Fujio, Tsukasa, Todoroki, Suji, Shiba, dan Yasukyo Di kelas 2 ada Nakagoshi, dan di kelas 1 ada Nakaoka Sedangkan di Sano ada banyak juga nih Ada Cobra, Yamato, Noboru, Dan, Tetsu, Chiharu, Kabuto, Ken, dan Hikaru Jadi totalnya siswa biasa Oya punya 9 petinggi Jamu gak dipake ya, tapi Motowaki akan gue masukin Karena di PV terbaru Haiken Low, dia akan terlibat di film Haiken Low selanjutnya Jadi siswa biasa gue anggap 10 sekarang Dan Sano punya 9 petinggi Oh iya, yang tukang cukur gak dimasukin ya Karena sepanjang filmnya dia hanya tukang cukur Jadi lanjut kita bahas Yang pertama, ada Cobra melawan Fujio Disini keduanya sama-sama lincah, sama-sama kuat Tapi Cobra punya keunggulan, yaitu stamina dan daya tahannya Terbukti kok, saat perang dimanapun Cobra jarang kelelahan Sedangkan Fujio, disaat perang melawan Hosen, dia sering kehabisan stamina Karena memang tipe bertarung Fujio maupun Cobra mengandalkan kelincahan Jadi disini Cobra gue tunjuk sebagai pemenangnya Yang kedua ada Yamato melawan Todoroki Keduanya sama-sama suka menggunakan kaki dalam pertarungan Yamato lebih ke tipe kaki yang keras dan juga kuat Jadi saat bertarung mengandalkan daya tahan dan kekuatan Sedangkan Todoroki saat menggunakan tangannya, dia menggunakan kecepatan dan kekuatan Kalau dia pakai kaki, dipakai buat serangan-serangan berat Ataupun heavy attack Dan disini menurut gue pribadi, Yamato adalah pemenangnya Dikarenakan daya tahannya yang luar biasa di sepanjang filmnya Dan juga pengalaman bertarung Yamato lebih banyak dibandingkan Todoroki Ini sih udah pasti ya Yamato juga udah mencicipi berbagai macam lawan Jadi gue jadikan sebagai faktor bahwa Todoroki bisa dikalahkan oleh Yamato Hmm, menarik Yang ketiga ada Motowaki melawan Noboru Motowaki disini gue anggap 11-12 kekuatannya dengan Tsukasa Akan tapi gaya bertarungnya berbeda Jadi disini Noboru bakal kesulitan Kalau Motowaki menggunakan senjata Ya, karena basicnya Motowaki memakai senjata Dan Noboru memiliki gaya bertarung yang biasa aja Walau begitu, menurut gue pribadi hasilnya bakalan tipis Entah Motowaki atau Noboru yang menang Bang, berarti Noboru Starofujio dong Nggak, nggak Jadi gini Motowaki kan pake senjata dan otomatis butuh kelincahan Buat ngehindarin serangan-serangan si Motowaki ini Dan lawan yang cocok buat ngalahin Motowaki adalah Fujio Sedangkan Noboru kan nggak linca-linca banget nih Jadi jawabannya Coba tulis di kolom komentar Bagaimana pendapat pribadi kalian? 4. Tsukasa melawan Tetsu Ya, ini menarik banget nih Tsukasa dan Tetsu Sama-sama petarung yang lincah Tapi perbedaannya terletak pada kekuatannya Ya, kalian bisa lihat sendiri aja perbedaannya Jadi menurut gue pribadi Tetsu yang akan menang Yang kelima ada Dan melawan Suji dan Shiba Disini memang agak kurang adil ya Karena dua melawan satu Tapi ya nggak apa-apalah Karena si Suji sama si Shiba kan udah sepaket nih Dan Kazuya Sesuai analisis gue Dia ini tipe petarung yang lincah Hmm, aduh disano banyak banget yang lincah-lincah Dan Kazuya ini juga memiliki gaya bertarung yang cukup anti-mainstream Dimana ada kepala disitu dia sikut Dimana ada baju dia tarik lalu judul Kurang lebih dan hampir sama kayak Tetsu Sekarang Suji Suji ini menurut gue lincah Tapi nggak terlalu Dan dia juga kuat Gini aja deh Suji lumayan lincah dan kuat Sedangkan Shiba kuat dan ngandelin badan Atau daya tahannya Bisa dibuktikan waktu dia aduh pukul dengan Jinkawa Walaupun sebentar Jadi dan Kazuya akan melawan Suji dan Shiba disini Berdasarkan opini pribadi gue Gue milih dan Kazuya pemenangnya Oke, flashback Todoroki Todoroki bisa mengalahkan duo ini dengan mudah Karena dia bisa meng-counter gerak-gerik Suji dan Shiba Sedangkan Jinkawa kesusahan Karena dia nggak lincah Ya, walau akhirnya Jinkawa yang menang Karena powernya itu lebih gede banget Ya, walau gitu ya Jinkawa ini mengandalkan kekuatan, daya tahan, dan bantingan Jadi bisa disimpulkan opini gue berdasarkan itu semua Dan Kazuya bakal bisa menghadapi Suji dan Shiba Yang keenam ada Kabuto melawan Yasushi Ya, Kabuto ini istilahnya Sekinya Sano lah Karena memang badannya yang besar, kekuatannya besar, anginya juga besar Nah, Kabuto ini gue sandingkan dengan Yasushi Salah satu pertarung siswa biasa Yang tekniknya kayak back kick gitu lah Tendangan belakang ke arah kepala Kayak Manjiro dari Tokyo Revengers versi live actionnya Bagaimana kalau mereka diadu Sebenernya gue belum tau sih Seberapa daya tahan dari Kabuto Karena pertarungan dia gue cuma liat di season 1 Dan movie 1 Sedangkan Yasushi ini daya tahannya bisa gue bilang luar biasa Dia yang palanya abis digetok aja masih sanggup buat ikut tawuran Sampai ngelawan Ozawahito sih anjir Ya, walaupun kalah Seenggaknya gue kejadot aja udah pusing Ini digetok pake Pake apa sih itu? Pake Soal kelincahan Ya, udah jelas Yasushi unggul Nah, soal kekuatan Kabuto jagonya Buset kayak KFC, jago Ampun bang jago Disini gue megang Yasushi Tapi Yasushi ini kan anaknya rada tengil Kalau dia ngeledek Kabuto ke piting Wah, abis nih anak dikeprek Ya, jadi jawabannya relatif lah Yang ketujuh Chiharu melawan Kiyoshi Chiharu ini Fujio versi Sano lah Anaknya lincah but Licin Nah, kalau Kiyoshi ini tekan sulap Eh, salah Gering Kiyoshi ini salah satu petinggi siswa biasa juga Posisi dia di gengnya sebagai wakilnya Yasushi Kiyoshi ini tipe petarung yang brutal Dengan ciri khas suaranya yang serak-serak manja gitu Walau Kiyoshi gak terlalu kuat Dia bakal ngabisin lawannya Apapun yang terjadi Ya, bisa dibilang anaknya nekat lah Udah beberapa kali gue ngeliat dia nendangin kerocok-kerocokan Entah itu anak Koya, Hosen Yang pasti dia ini lumayan kuat lah Nah, kalau dibandingin dengan Chiharu Ya, Sano menang lagi Karena gimana ya Gue ngeliat dia dari cara bertarungnya Kekuatan pukulannya Dan juga Chiharu ini pengalamannya sebagai Sano Maksudnya sebagai anggota Sano Udah lumayan banyak Jadi Chiharu pemenangnya Ini menurut gue pribadi ya 8. Hikaru dan Ken melawan Cun-Cun Nah, keempat bocil ini gue adu deh Kayak nyabung ayam gitu Nah, Ken Hikaru melawan Nakagoshi dan Nakauka Kalau sekolah mungkin Ken dan Hikaru di kelas 2 Karena mereka dibawa Chiharu Dan mereka berdua juga sempet kepikiran Buat nyari jati diri di SMA Oya Tapi gak jadi Dan akhirnya nerusin di Sano Cun-Cun Nakagoshi dan Nakauka Nakagoshi adalah siswa biasa di kelas 2 Dan Nakauka kelas 1 Kekuatan Cun-Cun ini ya bisa dibilang masih pemula lah Mereka berdua pernah di kalahin Satsuyo Weda Satu persatu Nah, gimana kalau Hikaru dan Ken Melawan Cun-Cun? Kalau ini gue ngebisa milih deh Karena minim informasi Tapi kalau dipaksain gue milih Hikaru dan Ken Karena pengalaman Ya, walau belum tentu Tunggu bong, tunggu bong Pasukannya gimana? Nah, gampang Sano kan pernah ngebantai SMA Oya part-time Mungkin siswa biasa juga Pokoknya anak SMA Oya deh Padahal Sano gak full anggota Jadi pasukannya seria aja Menurut banyak orang di Sano ini hampir gak ada pasukannya Pasukannya juga udah kayak petinggi Kuat-kuat Semua pembahasan disini hanya sekedar opini pribadi Berdasarkan riset dan analisi sendiri Ya, kalau lo pun jawabin disendiri Juga tulis di kolom komentar Gak usah gelut Gak usah ngajak gelut Gak usah ngajak debat Yaudah tulis lah Mungkin segitu aja dari gue Bye Ah Ah Gak usah ngajak gelut 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 Gak usah ngajak gelut